Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dewan Juri yang saya hormati dan segenar Panitia Lomba Isai dan Media Pembelajaran Matematika LEMM 2020 yang berbahagia saya Rania Nova Dechandra disini saya akan mempresentasikan hasil isai saya yang berjudul Efektivitas Penyaluran Bansos Beras bagi PKM-PKH dengan metode transikmen dibantu Dalam mewujudkan visi Indonesia emas pemerintah mencanangkan 4 pilar yaitu yang pertama pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pembangunan ekonomi berkelanjutan pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan Salah satu tujuan pemerataan pembangunan adalah untuk mengataskan kemiskinan padahal berdasarkan data profil kemiskinan di Indonesia bulan Maret 2020 tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung meningkat dari tahun 2019 yaitu dari 24,79 juta menjadi 26,42 juta atau meningkat sebesar 9,78 persen Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mencanangkan suatu program yaitu Program Keluarga Harapan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan pemerintah dan ditujukan bagi keluarga yang kurang mampu yang telah terdaftar ke dalam Program Keluarga Harapan Bantuan sosial yang didapatkan dari Program PKH dapat berwujud bantuan tunai berupa uang atau bantuan pangan non-tunai yang biasanya diwujudkan sebagai bantuan sosial beras Namun, penyaluran bantuan sosial beras tersebut hendaknya memperhatikan rute perjalanan yang akan ditempu agar efektivitasnya dapat tercapai Oleh karena itu saya menawarkan suatu ide untuk membantu pemerintah setempat dalam penyaluran bantuan sosial beras dari buluk hingga sampai ke tangan masyarakat dengan menggunakan metode transhipment Metode tersebut dapat digunakan untuk mengetahui untuk kejalanan mana saja yang efektif dalam penyaluran bantuan sosial beras tersebut Masalah transhipment merupakan perluasan dari masalah transportasi Model dari masalah transhipment tersebut memungkinkan dilakukan pengiriman barang komoditas secara tidak langsung di mana barang dari suatu sumber lain atau tujuan lain sebelum mencapai tujuan akhirnya Nah untuk mencari keoptimemen masalah transhipment yang pertama adalah kita harus membuat skema masalah menyusun pemodelan masalah membuat tabel awal masalah menentukan variable basis awal melakukan uji optimum dan analisa hasil dan kesimpulan Berikut adalah contoh kasus masalah transhipment di Bantul Pemerintah ingin memberikan bantuan beras bagi PKM-PKH Persediaan beras blok di Bajangan Bantul mampu menyuplai bansos beras hingga 16.470 kg yang mempunyai tiga distributor yaitu di Kecamatan Sewan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Bambang Lipuro dan tujuannya kepada agen lima desa tujuan yaitu Desa Tamalan Benguntapan Desa Wonokromo Leret Desa Girirejo Imogiri Desa Patalan Jetis dan Desa Wijirejo Pandat Dari slide terlihat di layar adalah tabel satu biaya transportasi dan tabel dua permintaan basos beras nah berikut ini adalah penyelesaiannya yang pertama adalah kita membuat skema masalah kemudian membuat pemodelan masalah yaitu meminimumkan admin dengan kendala dari node 1 sampai node 9 nah berikut ini adalah penyelesaian masalah transipment menggunakan software Tora diperoleh nilai optimum pada iterasi ketiga yaitu sebesar 8.898.000 untuk cara membaca tabelnya sendiri adalah yang pertama blok mengirimkan bansos ke distributor sewan sebanyak 6.330 kg ke distributor bantul sebanyak 3.915 kg dan ke distributor bambang lipura sebanyak 6.225 kg yang kedua distributor sewan mengirimkan ke desa tamanan sebanyak 2.640 kg dan ke desa wanokroma sebanyak 3.690 kg yang ketiga distributor bantul mengirimkan ke desa Wijerojo sebanyak 3.915 kg yang terakhir distributor bambang lipura mengirimkan bansos beras ke desa Giri Rejo sebanyak 3.630 kg dan ke desa Jetis sebanyak 2.595 kg yang terakhir adalah kesimpulan dan saran untuk kesimpulannya sendiri pendistribusian bansos beras bagi PKM-PKH di wilayah kabupaten bantul dapat dilakukan dengan metode transikmen dengan menggunakan metode transikmen maka pemerintah dapat menghemat biaya transportasi serta dapat lebih efektif dan efisien waktu partner dengan rute-rute yang telah ditentukan untuk sarannya pemerintah perlu memperhitungkan pendistribusian menggunakan metode transikmen agar lebih efektif sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati